Dan Alhamdulillah kita sudah selesai berziarah Musjid Ali, Musjid Kuba tersendiri ada sejarah yang dan kita coba minum langsung sesuai bagaimana rasanya Alhamdulillah Jemaah Harwanku sekarang lagi berada di Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah di sore hari ini Travel Harwanku dan Jemaah Umrohnya sudah mengadakan orientasi ziarah di sekitar Masjid Nyabawi Dan Alhamdulillah kita sudah menziarai tempat bersejarah yang pertama Saqifah Bani Sa'idah Di dalamnya terdapat sejarah yang sangat populer mengenai pemilihan kepemimpinan yang akan melanjutkan setelah Rasul Salam Setelah itu kita berziarah ke Musjid Ali dan Alhamdulillah kita sudah selesai berziarah Musjid Ali Dan Alhamdulillah kita melanjutkan ke Musjid Abu Bakar dan juga kita sudah berziarah ke Musjid Rumamah Yang mana Alhamdulillah para Jemaah antusias mendengarkan sejarah yang terjadi pada waktu itu Kita jelaskan dengan detail dan Alhamdulillah Jemaah juga mulai paham Dan Alhamdulillah setelah ziarah insyaallah akan melaksanakan sholat maghrib berjemaah Dan insyaallah jalan jalan sholat isa ada kajian selama maghrib di Masjid Nabawi di pintu 19 Dan bagi jemaah semuanya yang ingin bergabung ikut haji dan umrah bersama Travel Haramanku Silahkan daftarkan diri dan insyaallah kami sebagai pemimbing dan Travel Haramain insyaallah akan memimbing dan melayani secara maksimal buat jemaah Haramanku Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah di pagi hari ini kita berziarah pertama kali ke Musjid Kuba Yang mana Musjid Kuba ini adalah musjid yang bersejarah dalam Islam Dan juga mempunyai sejarah tersendiri dalam kehidupan Rasulullah SAW Dan di pagi hari ini Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ziarah Salat dua rokat dalam Masjid Kuba Dan Kuba ini adalah merupakan terdahulu adalah nama sebuah sumur Dan sumur itu nama sumur sebut menjadi nama sebuah perkampungan Maka tatkala Rasulullah SAW ketika sebelum datang sampai kota Madinah Beliau mampir di daerah sekitar Kuba ini dan beliau membangun masjid Dan bersama para sahabat beliau selama belasan hari tinggal disini Dan sholat berjalan bersama para sahabat Muhammad SAW Dan Musjid Kuba tersendiri ada sejarah yang sangat mengesankan dalam diri Rasulullah SAW Yang mana beliau sampai tatkala setelah membangun masjid Nawawi pun Beliau senantiasa mendatangi masjid Kuba Karena Fikuli Sabtin adalah harus ram setiap hari Sabtu Mendatangi yaitu masjid Kuba Mendatangi masjid Kuba Setiap hari Sabtu Dalam keadaan berjalan kaki beliau mendatangi Dan terkadang juga menaiki kendaraan Dan beliau pun kariha Beliau membenci seseorang Setelah dia sampai masjid Kuba Dia tidak melaksana sholat dua rokat Minimal kita yang datang berziar ke masjid Kuba Melaksana sholat dua rokat Karena memang dalam sabda Muhammad SAW Barang siapa yang dari rumahnya dia mendatangi masjid Kuba Terus dia setelah masuk ke masjid Kuba Sholat dua rokat maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala umrah Dan Alhamdulillah kita semua jamaah harmainku Sudah masuk dalam masjid Kuba Dan sholat dua rokat Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya Diberikan Allah SWT Pahala seperti pahala Ibadah umrah Amin amin ya rabbal alamin Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kami jamaah harmainku Telah melaksanakan ibadah umrah Dan berjalan dengan lancar Semuanya dalam keadaan sehat walafiat Lalu dilanjutkan kemarin kita melaksanakan City Tour di kota Mekah Yang mana rutanya kita melalui Pertama adalah Jabal Thur Kedua ke Arafah Ketiga ke Muzdalifah Lalu ke Mina Dan terakhir ke Museum Wahyu Dan Alhamdulillah kemarin juga City Tour kami berada lancar Dan bisa langsung melihat Bagaimana Gua Hero Yang mana di Museum Wahyu Ada miniaturnya Dan kita langsung bisa masuk ke Gua Hero tersebut Dan Alhamdulillah kepada hari ini Kami Pergi ke Taif Dan sebelum kami sampai di Taif Di pinggiran Taif Kami mampir dulu ke Peteraan Ontak Yang mana di sini Kita bisa melihat banyak ontak Yang kita bisa langsung minum susunya nih Segar, fresh Yang langsung diperas Kita langsung minum Di satu botol ini 5 real Dan kita coba minum langsung susunya Bagaimana rasanya Bismillah Subhanallah Itu nikmat dan nidzat Sesuai ontanya Masya Allah Yang mana binatang ontak ini Salah satu binatang yang disebutkan Allah SWT Dan Al-Quran Dan insya Allah nanti selepas dari sini Kita akan menuju ke Kota Taif langsung Dan akan Ke Telefrik Setelah Telefrik Nanti ke Musyik Ibn Abbas Dan terakhir Mungkin nanti akan Makan siang bersama Inilah perjalanan kami Travel Harumanku Dalam rangka perjalanan Kota Taif Dan bagi jemaah yang ingin bergabung Silahkan daftarkan Bersama kami Harumanku Kita akan melaksanakan Ibadah Umrah Dengan insya Allah Dengan nyaman Dan pelayanan maksimal insya Allah Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jemaah Harumanku Sekarang lagi berada di Toaif Tepatnya Di area Telefrik Yaitu kereta gantung Dan Alhamdulillah Kita sampai disini tadi Jam setengah dua Dari atas kita ke bawah Dan di bawah Banyak arena-arena Dan Alhamdulillah Kita sampai bawah tadi Kita Sholat zuhur Dan asal berjemaah Dan setelah selesai Kita foto-foto Dan makan-makan Dan Alhamdulillah Ini Waktunya untuk kita kembali ke Mekah Dan insya Allah Alhamdulillah Syih Turtwai pada hari ini Berjalan lancar Jemaah senang Jemaah ceria Dan Alhamdulillah Mudah-mudahan Sementara lagi kita akan Berangkat ke atas Dan insya Allah Selamat berjalan nanti Semoga dilancar Allah SWT Dimudahkan Dan sampai di Muzil Haram Insya Allah bisa Solat maghrib Dan bisa berjemaah Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton